2. Menggunakan Force Sensor Force Sensor bisa dikoneksikan ke pin E, F, G, H. Ketika memprogram penggunaan Force Sensor, maka yang akan dibaca adalah kode di kiri atas pin. Misalnya jika dikoneksikan ke pin E, maka yang akan dibaca oleh program adalah P16. Jika diberikan nilai 0, artinya menekan tombol Force Sensor. Jika diberikan nilai 1, maka tidak menekan melepaskan Force Sensor. Untuk penggunaan Force Sensor, kita program Set Pull Pin di awal dengan tujuan agar kode yang akan dibaca adalah di posisi yang ada di kiri atas pin di Pull Up, ditarik, dilepaskan. Misalnya jika dikoneksikan ke pin E, maka yang akan dibaca oleh program adalah P16 dalam posisi Dilepaskan, tidak ditekan. Mari kita membuat program menggunakan Force Sensor untuk menyalakan lampu LED, di mana jika Force Sensor ditekan, maka lampu LED akan menyala. Jika Force Sensor tidak ditekan, maka lampu LED tidak akan menyala. Force Sensor dikoneksikan ke pin E dan kabel LED dikoneksikan ke pin D. Keterangan program atau koding, saat mulai, on start, atur P16 ditarik ke atas. Selamanya, forever. Jika Force Sensor P16 tidak ditekan, sama dengan 1, maka lampu LED P8 tidak akan menyala, sama dengan 0. Jika momentnya, saya akan mengekodkan. Sebaliknya, jika Force Sensor ditekan, else, maka lampu LED P8 akan menyala sama dengan 1. Berikut ini adalah hasil program, lampu LED akan menyala jika Force Sensor ditekan dan lampu LED tidak akan menyala jika Force Sensor tidak ditekan.